Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah melihat teks doa Bapak kami dalam 3 bahasa Pijin Pasifik Selatan, yaitu, bahasa Pijin Papua Nugini, atau yang biasa disebut dengan Tok Pisin, serta bahasa Pijin Solomon, dan bahasa Pijin Vanuatu atau Bislama. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang arti dan fungsi dari kata yet, serta mengenali bentuk-bentuk penggunaannya di dalam kalimat. Oke langsung saja kita mulai. Mungkin banyak dari teman-teman ada yang sering menjumpai kata yet di dalam kalimat-kalimat Tok Pisin. Baik di sosial media, maupun di dalam percakapan, video lirik lagu, bahkan pada tutorial-tutorial yang kami buat ini pun juga, ada terdapat kata yet dalam contoh-contoh kalimat yang kami berikan. Namun mungkin banyak dari kalian yang masih bingung mengenai pengertiannya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, hal itu tidak menjadi masalah, dan kami mengerti, sebab kata yet ini memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda, bergantung pada bentuk kalimat, atau makna dari kalimat pembentuknya. Kata yet itu, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa memiliki beberapa pengertian. Dan pengertiannya juga cukup luas, tergantung dari bentuk kalimatnya. Agak sulit memang untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sebab tidak ada kata yang tepat yang bisa disandingkan untuk mendefinisikan arti, atau pengertian yang tepat dari kata yet ini. Jadi di sini kami hanya akan memberikan beberapa definisi arti dari kata yet ini, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa pengertian dari kata yet ini diantaranya adalah Masih, belum, sendiri, lah, pun, juga, ini, itu, tersebut, sama, dan lain-lain. Masih banyak lagi pengertian dari kata yet ini, namun di sini kami hanya menuliskan beberapa saja. Dan pengertian lainnya akan kita lihat melalui contoh-contoh kalimat pada tutorial part 2 selanjutnya. Baik, yang pertama arti dari kata yet ketika diterjemahkan sebagai kata masih. Kata yet ketika diterjemahkan sebagai kata masih, penempatannya berada di belakang kata kerja. Rumusnya seperti ini. Begitu juga ketika diterjemahkan sebagai kata belum, penempatannya juga berada di belakang kata kerja, cuman bedanya, ketika diterjemahkan sebagai kata belum, maka harus ada kata no sebelum kata kerja. Rumusnya seperti ini. Misalnya ada sebuah contoh kalimat seperti ini. Dia masih tidur. Dalam tok pisin? M.I. Slip yet Kata kerja dalam kalimat ini adalah kata tidur. Dalam tok pisin artinya slip. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kata masih itu penempatannya sebelum kata kerja, maka dalam tok pisin penempatan kata yet itu setelah kata kerja. Jadi di sini kata yet ini kita letakkan di belakang kata slip sebagai kata kerja. Kalau kalimat ini kita ubah menjadi, dia belum tidur, maka sesuai dengan bentuk rumus yang di atas, kita hanya perlu menambahkan kata no sebelum kata kerja. Jadi di sini artinya dalam tok pisin adalah, M.I. No. Slip yet. Arti dari kalimat M.I. No. Slip yet ini, bisa juga, dia masih belum tidur. Sekarang bagaimana jika ada sebuah kalimat seperti ini? Dia masih tidur dan belum bangun. Kira-kira bagaimana terjemahannya di dalam tok pisin? Terjemahannya adalah, M.I. Slip yet. Na. I. No. Kirap yet. Arti dari kalimat tok pisin ini, bisa juga seperti ini. Dia masih tidur dan masih belum bangun. Atau bisa juga, dia masih tidur serta masih belum bangun juga sama saja. Misalnya kita tambah lagi sebuah contoh seperti ini. Saya masih makan. Dalam tok pisin. M.I. Kay. Kay. Yet. Saya belum makan. Dalam tok pisin. M.I. No. Kay. Kay. Yet. Sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Jadi, kata yet ketika diterjemahkan sebagai kata masih dan belum itu, penempatannya berada di belakang kata kerja. Cuma bedanya, apabila diterjemahkan sebagai kata belum, maka harus ada kata no di depan atau sebelum kata kerja tersebut. Baik kita lanjut lagi, arti dari kata yet ketika diterjemahkan sebagai kata sendiri. Kata yet ketika diterjemahkan sebagai kata sendiri itu, penempatannya berada di belakang kata ganti benda. Baik subjek maupun objek. Yang dimaksud dengan subjek di sini adalah kata mi, you, am, mi pela, you pela, all, man, merry, dan lain sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan objek di sini bisa berupa tempat, perihal, keterangan waktu, dan lain-lain. Dan biasanya berkaitan dengan kata dis pela. Begitu juga dengan kata ini, itu, tersebut, dan sama. Misalnya ada sebuah contoh seperti ini. Saya sendiri yang akan pergi ke sana. Dalam tok pisin, mi yeti by go long hab. Kalau misalnya bentuk kalimatnya seperti ini, saya sendiri yang akan pergi ke sana sendirian. Kira-kira bagaimana terjemahannya? Ya, terjemahannya adalah, mi yeti by go long hab, one pela yet. Atau bisa juga, mi yeti by go long hab, one piece. Kata sendiri atau sendirian itu, dalam tok pisin artinya bisa one piece, atau one pela yet. Arti dari kata yet di sini, bisa juga diterjemahkan menjadi katalah, atau sendirilah. Jadi arti dari kalimat tok pisin ini, bisa juga diterjemahkan menjadi, sayalah yang akan pergi ke sana sendirian. Atau, saya sendirilah yang akan pergi ke sana sendirian. Kita tambah lagi sebuah contoh misalnya seperti ini. Mereka sendiri yang mengatakan itu. Dalam tok pisin, all yeti talkim dispela. Misalnya lagi, kami sendiri yang akan melakukannya. Dalam tok pisin, mi pela yeti by go kim em. Dia sendiri sudah tahu akan hal tersebut. Dalam tok pisin, em yeti save finish long dispela something. Di rumah itu sendiri, hanya dihuni oleh para wanita. Dalam tok pisin, long dispela house yet, all meritasol is tap longen. Perihal itu sendiri telah membuatku malu. Dalam tok pisin, dispela something yeti bin me kim misem. Pada kelima contoh ini, kata yet berada di belakang subjek. Sementara pada kedua contoh ini, kata yet berada di belakang objek. Bisa dipahami ya? Jadi kata yet ketika diterjemahkan sebagai kata sendiri, maka penempatannya berada di belakang objek maupun subjek. Kalau diterjemahkan sebagai kata pun, misalnya seperti ini. Mi yet awesome. Artinya, saya pun demikian. Mi yet is save too. Artinya, saya pun juga paham. Atau saya pun memahami juga, sama saja. Kemudian, jika diterjemahkan sebagai kata juga, itu biasanya berkaitan dengan kata belum. Aturannya sama seperti aturan penggunaan kata yet di dalam bahasa Inggris. Misalnya seperti ini contoh kalimatnya. Kami pulang bersama, tetapi dia belum juga sampai di rumah. Kalau di dalam bahasa Inggris, kita bisa menerjemahkannya seperti ini. We went home together, but he has not come home yet. Sementara di dalam tok pisin, kita bisa menerjemahkannya begini. Mi pela ego beg one time, tasol em ino kam yet long house. Atau bisa juga begini. Mi pela ego beg long house one time, tasol em ino kam up yet long house. Atau begini juga bisa. Mi pela ego beg long house one time, tasol em ino kam kam up yet long house. Misalnya ada lagi sebuah contoh kalimat seperti ini. Sekarang juga kau harus pergi tinggalkan tempat ini. Dalam tok pisin bisa diterjemahkan seperti ini. Now yet you must go loose in this pela palace. Arti dari kata yet di sini, selain bisa diterjemahkan sebagai kata juga, kalian bisa juga terjemahkan sebagai kata ini. Jadi terjemahannya bisa juga menjadi, sekarang ini kau harus pergi tinggalkan tempat ini. Atau, sekarang ini juga anda harus pergi tinggalkan tempat ini. Pada contoh ini bisa kalian lihat, bahwa kata now yet itu, bisa diterjemahkan dengan kata sekarang ini, sekarang juga, atau sekarang ini juga. Bisa cukup dipahami ya? Lalu bagaimana jika kata yet ini kita terjemahkan sebagai kata itu, kata tersebut, dan kata sama? Biasanya, kata yet jika diterjemahkan sebagai kata itu, tersebut, dan sama, pasti akan berkaitan dengan kata dispella, sebagaimana yang tadi telah kita lihat pada contoh sebelumnya. Kata dispella itu masuk dalam kategori kata tunjuk, atau pronoun. Nanti akan kita bahas melalui video tutorial tersendiri terkait arti dan fungsi dari kata dispella ini. Sekarang mari kita lihat contoh kalimatnya. Misalnya, ada contoh kalimat seperti ini. Long dispella the yet, time tsunami ikamap, all year on away long place mountain. Artinya dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan seperti ini. Pada hari itu, saat terjadi tsunami, mereka melarikan diri ke pegunungan. Di sini kata itu, bisa juga kalian ganti dengan kata tersebut. Jadi terjemahannya bisa, pada hari tersebut, saat terjadi tsunami, mereka berlarian ke pegunungan. Atau bisa juga seperti ini. Pada hari itu juga, saat terjadi tsunami, mereka lari ke pegunungan. Bentuk terjemahan lain dari kalimat ini, bisa juga kalian terjemahkan juga seperti ini. Pada hari yang sama, ketika terjadi tsunami, mereka mengungsi ke pegunungan. Kita tambah sebuah contoh kalimat lagi. Misalnya ada sebuah contoh seperti ini. Ketika dia dilantik menjadi gubernur, pada saat yang sama anaknya lahir. Dalam tok pisin, kalian bisa menerjemahkannya begini. Time all imakim em long kamap gafana, long dispella time yet, bikin ini bilong emi bon. Bisa kalian lihat ya, bahwa kata yet di sini diterjemahkan sebagai kata sama. Dan tidak terlepas dari kata dispella. Selain itu, kalimat tok pisin ini bisa juga kalian terjemahkan seperti ini. Di saat dia dilantik sebagai gubernur, di saat itu juga anaknya lahir. Atau di saat tersebut anaknya lahir juga sama saja. Kita tambah sebuah contoh lagi. Mi pundaun taim pilaim soka, dispella yeti mekim mi ikisim sua. Artinya, saya terjatuh ketika bermain sepak bola, hal tersebut membuat saya terluka. Misalnya lagi, Tok out bi long em yet long kot emi true, na dispella yeti soim olsem, emi no wrong. Artinya, kesaksian dirinya sendiri di pengadilan adalah benar, dan hal itulah yang menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Dari beberapa contoh-contoh kalimat ini, bisa kalian lihat bahwa kata yet itu, ketika diterjemahkan sebagai kata ini, itu, tersebut, dan sama, maka kata yet ini tidak terlepas dari kata dispella. Keduanya akan berada di dalam satu kalimat. Baik, sampai disini bisa dipahami ya? Jadi sebagaimana yang sering kami katakan bahwa, bahasa pijin tok pisin itu tidak terlalu banyak dalam jumlah kosa katanya, sehingga terlepas dari kata benda, satu kosa kata dalam tok pisin itu bisa memiliki banyak terjemahan atau pengertian, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia itu selain memiliki cukup banyak kosa kata, juga memiliki banyak persamaan kata. Baik, berhubung karena durasi videonya sudah cukup panjang, maka beberapa pengertian lainnya dari kata yet ini akan kita bahas langsung melalui contoh-contoh kalimat pada tutorial part 2 nanti. Untuk itu bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari tok pisin, jangan sungkan untuk subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dalam setiap update materi video tutorial kami. Juga berikan dukungan kalian agar kami semakin bersemangat dalam membuat tutorial. Oke, Lukim Yu, sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton!